Intro Halo, selamat datang kembali di Black Knight Inspirasi Pecatur Pemula Hari ini kita akan membahas sebuah jebakan dari peon Kita namakan saja dengan jebakan peon yang beracun Langsung saja ke simulasi jebakan peon yang beracun Jebakan ini akan diterapkan ketika pemain kita memegang bidak putih Dan jebakan ini akan berlangsung atau berlaku jika langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang kita peragakan Mari kita mulai dengan langkah-langkahnya Baik, kita akan memegang bidak putih dan mencoba menjebak bidak hitam Kita manjukan di depan Raja Kemudian putih menjawab dengan pembukaan Sisilia Kita akan memperagakan beberapa kesalahan-kesalahan jika kita memegang pembukaan Sisilia Harap berhati-hati Inilah maksud kita untuk memberikan beberapa pesan agar hati-hati dengan jebakan peon yang beracun ini Kita lanjutkan Memajukan bidak kita Pion kita Lalu hitam menjawabnya dengan Seperti biasa Pembukaan Sisilia dengan Memajukan peon D7 ke D6 Lalu kita majukan kembali Peon kita D4 ke D5 Melihat peluang seperti ini Harap berhati-hati Jangan terlalu dini untuk memajukan Menteri Dan mungkin kita coba peragakan Menteri dimajukan ke A5 Dengan mensekak Raja Sekak Raja mungkin terlihatnya seperti kosong Tapi harap berhati-hati kita akan memperagakan Jebakan peon yang beracun Oke kita halau dengan gajah kita Dan biasanya Menteri lengah Dia mundurkan ke B6 Dengan mengancam peon kita yang ada di B2 Padahal itu adalah peon yang sengaja Kita buat sebagai jebakan yang beracun di sini Kita biarkan peon B2 Lengah Kita majukan kuda kita Ke C3 Dan jika tanpa perhitungan matang Mohon maaf Jika tanpa perhitungan matang Maka sang menteri akan memukul Peon kita yang ada di B2 Ketika peon kita dipukul Maka disinilah jebakan mulai berlaku Kita coba dulu Dengan mengancam Mengancam Menteri dengan benteng kita yang ada di Di A1 ke B1 Kita akan peragakan Jika Sang menteri Lari ke A3 Maka kita akan Mengancamnya dengan kuda Dengan kuda Kita akan mencoba Beberapa langkah Yang Yang bisa diperagakan oleh hitam Karena disini hitam sudah Mengalami problem Dia tidak bisa melaju Ke area Saya peraja Karena Semuanya terancam Maka mau tidak mau Langkah pertama akan kita coba Yaitu dengan cara Menteri memukul Peon kita yang ada di A2 Jika peon kita terpukul Nah Dua peon ini adalah Ancaman yang sangat Sangat beracun ya Untuk sang menteri itu sendiri Kita akan Ancam menterinya Maka mau tidak mau Karena tidak ada jalan lain Maka dia akan ke B2 Karena tidak mungkin Ke B3 Apalagi ke B A ke C4 Karena ada gajah Putih yang Fianceto disini Oke Nah Ketika sudah Berpindah Maka kita ancam dengan Dengan Gajah kita Maka Sang menteri akan Jatuh Ya Sang menteri akan Jatuh Karena tidak ada Jalan lain Kecuali memukul Sang benteng Atau Sang gajah Kemungkinan besar adalah Memukul benteng Dan akan kita pukul Kembali Misalnya Kita pukul Maka kita akan Pukul balik Ya Itu adalah Salah satu contoh Jika Jika menteri Memukul Pion kita Nah Jika menteri Mengarah ke A4 Maka yang dilakukan Putih adalah Memukul Pion Yang ada di D6 Skap Ya Skap Sekaligus Melakukan Pengancaman Nanti akan Jika Jika Pion dipukul Dengan Dengan Kode dipukul Dengan Pion Maka kita akan Melakukan Ya Pembunuhan Atau Pemukulan Terhadap Menteri Dengan Gajah kita Ya Kita ulang Lagi Ya Jika kuda kita Dipukul oleh Pion Maka Akan kita Lakukan Dengan Melakukan Dengan Gajah Maka Mau tidak Mau Sang Raja Akan Pindah Ke Hitam Atau Ke D8 Nah Jika dipukul oleh Jika Pindah Maka kita akan Melakukan Skak Ya Melakukan Skak Menggarpu Sang Raja Ya Sekali lagi Raja tidak akan Kelajuk ke Petak putih Karena takut Diancam oleh Gajah Maka Sang Raja Akan Kepindah Karena Skak Posisinya Ke C7 Kita Jangan Buru-buru Untuk Mengambil Benteng Yang gratis Kita akan Lakukan Pengejaran Terhadap Raja Kita Skak Nah Sekali lagi Disini Sudah Ter Kunci Oleh Benteng Skak Ini Jika Jika Raja Pindah Ke Putih Maka Kita Akan Lakukan Pengancaman Terhadap Menteri Mau Tidak Mau Mungkin Alternatifnya Adalah Ditutup Dengan Pion Namun Namun Karena Karena Ini Terlewati Dua Langkah Maka Kita Melakukan N Pasen Seperti ini Pemukulan N Pasen Menjadi Skak Kembali Jika Jika Diskak Dengan Ditutup Dengan Gajah Maka Ini Adalah Skak Mat Itu Adalah Skak Mat Atau Ya Karena Ini Tidak Ada Lajur Lagi Selain Terbunuhnya Menteri Juga Terbunuhnya Raja Kita Ulang Lagi Mungkin Ditutup Dengan Tutup Kita Lakukan Pasen Pindah Maka Kita Akan Checkmate Ya Ini Checkmate Dengan Kuda Ya Itu Adalah Jebakan Dari Pion Yang Sangat Beracun Maka Berhati-hatilah Dengan Langkah Langkah Pembukaan Sicilia Jangan Terlalu Terburu-buru Untuk Memajukan Menteri Kita Melihat Peluangnya Karena Jangan-jangan Jangan-jangan Ada Jebakan Ingat Bahwa Bermain Catur Memerlukan Strategi Strategi Adalah Knowing What to do Mengetahui Apa Yang Akan Dilakukan Kita Perlu Curiga Jika Ada Sesuatu Yang Terlihat Sangat Bebas Dan Gratis Jangan-jangan Itu Adalah Jebakan Itu Saja Pembahasan Tentang Jebakan Beracun Dari Pion Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai